Satreskrim Polres Bantul bersama Polda D.I.E. berhasil menguak tekat-teki pengirim sate beracun yang menewaskan Naba Dwi Prasetya, 10 tahun bocah asal Sewon. N.A. 25 tahun seorang pegawai sebuah salon yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi tega menabur racun ke sate tersebut karena sakit hati lantaran tak jadi dinikahi oleh Tommy. Di Reskrimum Polda D.I.E. Kumbes Pol Burkan Rudi Satria mengungkapkan bahwa makanan tersebut sebenarnya dikirim untuk Tommy yang beralamatkan dikasihan. Namun karena Tommy tidak di rumah dan sang istri yang kebetulan berada di rumah merasa tidak memesan makanan, akhirnya makanan tersebut diberikan kepada Bandiman. Menurut keterangan Burkan, N.A. adalah pegawai di sebuah salon dan memiliki beberapa pelanggan. Di antaranya adalah pelanggan dengan inisial R yang menaruh hati kepada N.A. Namun N.A. tidak suka dengan pelanggan tersebut. N.A. sebenarnya menaruh hati kepada Tommy, namun ternyata Tommy memilih menikah dengan wanita lain. N.A. dan Tommy memang pernah memiliki hubungan khusus namun berlangsung sebelum Tommy menikahi wanita lain. Hal itulah yang membuat N.A. sakit hati. Dengan permasalahan yang dialami N.A. dengan Tommy yang berprofesi sebagai aparat kepolisian di Polresta Yogyakarta ini, N.A. kerap bercerita dengan pelanggan R. Dari percakapan itulah muncul ide untuk memberi pelajaran kepada Tommy. R menyarankan agar N.A. memberi pelajaran kepada Tommy dengan cara memberikan KCN yang dicampur dengan makanan yang menurut R efek setelah dimakan hanya muntah dan diare. Akhirnya N.A. pun mengikuti apa yang dikatakan oleh R. dengan cara membeli secara online. R juga menyarankan agar makanan beracun itu dikirim menggunakan ojek online tanpa aplikasi agar tidak diketahui siapa yang mengirimnya. Selanjutnya N.A. berjumpa dengan Bandiman di sebuah masjid di Jalan G. Ayam, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada hari Minggu 25 April 2021 untuk melaksanakan rencananya. Terima kasih telah menonton!